PT Yudilever Indonesia TBK mencatat penurunan penjualan pada 3 bulan pertama tahun ini, penjualan turun 7,89% year-on-year. Emitan barang konsumsi dengan kode saham UNVR mengantongi pendapatan 10,28 triliun rupiah pada kuartal 1 2021 atau turun 7,80% year-on-year. Ada pun tekanan penjualan terutama berasal dari segmen kebutuhan rumah tangga serta home and personal care. Penjualan di segmen home and personal care turun 12,63% year-on-year pada periode Januari hingga Maret dari 7,84 triliun di tahun 2020 menjadi 6,85 triliun di tahun 2021. Penurunan pendapatan itu turun menggerus laba bersih UNVR di mana perseruan mencatatkan penurunan laba 8,6% menjadi 1,8 triliun, dari 1,8 triliun menjadi 1,7 triliun rupiah. Penjualan di segmen kebutuhan rumah tangga serta home and personal care. Penjualan di segmen kebutuhan rumah tangga serta home completely. Terima kasih.